Dalam rangka untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok aman selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan meninjau dan membuka pasar murah atau bazar Ramadan di kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Pada bazar yang digelar selama dua hari tersebut, sembilan bahan pokok dijual dengan harga lebih murah dari harga eceran tertinggi di pasar. Selain itu, minyak goreng merek minyak kita dijual dengan harga Rp14.000 per liternya, serta gula dijual seharga Rp13.500. Dalam kesempatannya, Zulkifri Hasan menyampaikan, kenaikan harga bahan pokok di pasar masih dalam kondisi yang stabil seperti ayam, telur, beras, dan bawang. Lebih lanjut dirinya berharap, agar program pasar murah tersebut dapat menjadi solusi pemerintah untuk membantu masyarakat dan solusi dalam menangani kenaikan harga bahan pokok. Dan perusahaan-perusahaan kita tiap hari bazar membantu pasyarakat menghadapi lebaran sebentar lagi, agar dapat harga-harga yang langsung agak pabrik. Jadi disini beras, gula Rp13.000, tepung yang biasa Rp30.000, dijual Rp20.000, minyak Rp14.000, gitu ya. Lengkap pasar ini, dan setiap hari akan dua kali. Habis ini saya mau ke Kalibata City, ya. Dan saya juga baru dari pasar, besok juga akan ke pasar lagi. Alhamdulillah harga-harga stabil, ya. Memang ada beberapa yang naik. Yang naik itu cabai, tapi udah turun, ya. Tadi tinggi sekali, sekarang cabai sudah harganya Rp40.000-45.000, ya. Cabai rawit memang masih agak tinggi. Tapi telur, ayam, bawang itu, apa namanya, harganya stabil. Nah, bawang putih, kemarin ada salah informasi. Memang bawang putih kalau yang biji satu mahal. Yang biji satu. Cutting? Ya, cutting namanya. Memang mahal itu dua kali harganya, jadi Rp40.000. Kalau yang biasa ya Rp25.000-26.000, biasanya. Jadi harga stabil, telur juga stabil. Harga berat masih tinggi ke banyak daerah? Harga sudah mulai agak turun sedikit. Harga berat? Ya, harga berat memang masih tinggi, tapi sudah stabil. Turun sedikit. Oleh karena, untuk mengatasi masyarakat yang ingin dapat harga murah, ya belinya berat bulu. Harganya Rp9.450.000. Satu karung 5 kilo Rp47.000. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Adrian Falah Depananda melaporkan untuk Simpo TV. Terima kasih. Anak. Terima kasih. Terima kasih.